Halo, perkenalkan nama saya Andre Fidi Prativi, mahasiswa Universitas Indraplasta PGRI dengan nomor NPM 2018 01500 599. Saya dari kelas R5F. Ini adalah mata kuliah teknologi informasi dalam BK dengan dosen pengampu, Sire Utami MPD CONS. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menumbuhkan minat dalam belajar. Bagaimana sih cara menumbuhkan minat dalam belajar? Mari kita simak. Pengertian minat belajar Minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap sesuatu yang dapat dipelajari, yang dianggap penting dan berguna sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. Fungsi minat dalam belajar Yang pertama ada minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Anak yang berminat pada olahraga, maka cita-citanya adalah menjadi olahragawan yang berhasil. Yang kedua ada minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. Minat anak untuk menguasai pelajaran bisa mendorongnya untuk belajar kelompok di tempat temannya meskipun suasananya sedang hujan. Yang ketiga, hasil selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas. Minat seseorang meskipun diajar oleh guru yang sama dan diberi pelajaran tapi satu anak dan yang lain mendapatkan jumlah pengetahuan yang berbeda. Hal ini terjadi karena berbedaannya daya serap mereka dan daya serap ini dipengaruhi oleh intensitas minat mereka. Lalu yang keempat ada minat yang terbentuk sejak kecil. Minat menjadi guru yang telah terbentuk sejak kecil akan terus terbawa sampai hal ini menjadi kenyataan. Apabila ini terwujud, maka semua suka duka menjadi guru tidak akan dirasa karena semua tugas dikerjakan dengan penuh. Minat belajar mungkin akan hilang jika kamu merasa terbebani oleh banyaknya pekerjaan rumah, tidak menyukai mata pelajaran tertentu, atau pelajaran di kelas terasa membosankan. Agar bisa mempertahankan minat belajar dan meraih kesuksesan, mulailah dengan memperbaiki sikap dan membentuk kebiasaan yang baik. Cara menumbuhkan minat belajar Dengan cara membentuk sikap yang baik Yang pertama, tentukan mata pelajaran yang kamu sukai Meskipun kamu kurang berminat mempelajari mata pelajaran tertentu, mungkin ada beberapa di antaranya yang kamu sukai Agar lebih senang belajar, mulailah dengan menentukan mata pelajaran yang paling kamu sukai Bertanyalah kepada diri sendiri, mata pelajaran apa yang paling kamu minati Sehingga kamu ingin mencapai yang terbaik, tidak merasa kebaratan untuk mempelajarinya, dan lain-lain Hal-hal tersebut merupakan petunjuk bahwa kamu sangat menyukai pelajaran tersebut Ubahlah pandanganmu tentang mata pelajaran yang kurang menarik Kamu tetap bisa menyukai mata pelajaran yang kurang menarik dengan mengubah cara pandang Yaitu dengan memahami manfaatnya dan mengapa kamu perlu mempelajarinya Cara ini akan membentuk motivasi ekstrinsik Gunakan minatmu untuk memperbaiki cara pandang Contohnya, jika kamu bercita-cita ingin menjadi insinyur Tetapi tidak suka dengan belajar matematika Ingatlah bahwa menguasai matematika adalah langkah awal untuk mendapatkan pekerjaan yang kamu imikan Yang ketiga, temukan hubungan antara belajar dengan keseharian Anda Ada kalanya, kamu kehilangan minat belajar ketika mata pelajaran tertentu Sepertinya tidak dibutuhkan atau tidak ada hubungannya dengan kehidupan di luar sekolah Untuk mengatasi kebosanan dan kejimbangan saat belajar Ketahui bahwa mempelajari mata pelajaran tertentu Bisa membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih menyenangkan dan lebih menarik Contohnya, matematika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya untuk menghitung pajak, menentukan banyak kecat yang dibutuhkan untuk mengecat dinding rumahmu Dan menghitung besarnya kewajiban bunga atas pinjaman mobil Yang keempat, ketahui pandanganmu tentang belajar Jika kamu meyakini bahwa mata pelajaran tertentu tidak menarik atau tidak berguna Atau jika kamu tidak suka belajar Berusaha mencari tahu apakah kamu memiliki keyakinan yang menghambat diri sendiri Untuk membangun motivasi belajar Berusahalah menggali dan menghilangkan keyakinan negatif tersebut Contohnya, jika kamu kurang bermilir mempelajari mata pelajaran tertentu Bahasa Inggris misalnya Tanyakan kepada diri sendiri Apakah ada orang yang pernah mengatakan bahwa kamu bukan penulis yang berbakat? Jika ada, jangan biarkan pikiran negatif mengambat kamu Temui guru bahasa Inggris yang mengajarmu saat ini Dan mintalah nasihatnya agar kamu bisa meningkatkan kemampuan Yang kelima Ketahui apakah kamu sedang mengalami stres Selain karena kurang tertarik atau ada kendala akademis Gangguan stres bisa membuat seseorang kehilangan minat belajar Misalnya karena ia merasa khawatir dengan penampilannya Bermasalah dalam bersosialisasi, mengalami perundungan, dan lain-lain Jika kamu mengalami masalah tersebut Bicarakan dengan orang tua, konselor, guru, teman, atau seseorang yang bisa membantumu Kamu akan lebih senang belajar jika tidak mengalami stres Dengan bersaing secara berlebihan Persaingan yang sehat akan terasa menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar Akan tetapi, persaingan yang berlebihan hanya menimbulkan kecemasan sehingga kamu kesulitan belajar Berfokuslah untuk memperbaiki diri dan mencapai tujuan yang sudah kamu tentukan Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik dalam semua hal Tentukan tujuan yang realistis untuk diri sendiri Dan jangan memikirkan urusan orang lain Contohnya, jika kamu ingin mendapatkan nilai tertentu Belajarlah sebaik mungkin Dan jangan khawatir siapa yang akan meraih nilai lebih tinggi Sekarang dengan cara membentuk kebiasaan yang baik Yang pertama, buatlah jadwal Catatlah hal-hal yang harus kamu lakukan terkait kegiatan belajar Misalnya, menggunakan agenda Cara ini membantumu menyelesaikan semua tugas dengan baik Mencari tugas yang sudah selesai membuatmu merasa berhasil dan tetap termotivasi Yang kedua, prioritaskan tugas sekolah Jika kamu lebih suka menghafalkan pelajaran sejarah daripada mengerjakan PR Matematika Mulailah dengan membaca buku sejarah sebelum mengerjakan PR Matematika Atau, kerjakan dahulu PR Matematika jika tugas ini lebih penting Dan manfaatkan kesenangan membaca pelajaran sejarah sebagai motivator untuk menyelesaikan tugas Matematika Yang ketiga, tentukan tujuan antara yang lebih mudah tercapai Menghadapi tugas berat atau ujian terkadang terasa membebani sehingga kamu bisa kehilangan motivasi dan minat dalam belajar Namun, kamu akan tetap merasa lebih mampu menyelesaikan tugas dan tetap bersemangat dengan menentukan tujuan Contohnya, jika kamu harus menghafalkan 5 bab untuk ujian biologi Jangan berusaha mempelajarnya sekaligus Hafalkan 1 bab setiap hari menjelang ujian Cara ini membuatmu merasa senang karena berhasil mencapai progres setiap hari Yang keempat, temukan cara lain untuk mengerjakan tugas sekolah Jika belajar yang selama ini kamu lakukan terasa membosankan Ingatlah, bahwa kamu tidak harus melakukan kegiatan apapun dengan cara yang sama Sebab, adanya variasi membuat berbagai hal terasa lebih menyenangkan Contohnya, kamu bisa belajar geometri dengan membangun miniatur gedung terkenal atau objek lain Yang kelima, mintalah saran dari orang lain Jika kamu menghadapi masalah di sekolah Atau ingin mengetahui hasil belajar yang kamu capai selama ini Mintalah umpan balik dari guru kamu Temui guru untuk meminta bantuan dalam mengerjakan tugas terbentuk Atau mendapatkan umpan balik secara umum Para guru biasanya senang membantu Agar kamu lebih mudah mengikuti pelajaran dan mempertahankan minat belajar Terima kasih telah menonton!